hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro dan Mbak Bro yang ganteng-ganteng dan geci-geci ketemu lagi di channel main mancing trip ya ke Mas Bro dan Mbak Bro kali ini kita mau coba ganti ini ya ujung entul kemarin ada entul kita yang patah ujungnya kita coba mau ganti nanti seperti apa sayang ini soalnya kalau tidak dimanfaatkan Mas Bro dan Mbak Bro Oke buat Mas Bro dan Mbak Bro yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya penyukkan juga loncengnya biar tidak ketinggalan video-video di channel main mancing trip Oke langsung aja ini bahan-bahannya ya ini entul yang patah tadi terus kemudian kita siapkan stikernya ya stikernya terus kemudian kita pakai dua macam stiker ini Mas Bro dan Mbak Bro yang untuk di belakang ya sedangkan yang ini untuk yang di depan itu hanya adalah kadang kalau ikan makannya maju nah ini yang belakang nanti bisa kelihatan juga warnanya kita kasih warna berbeda kemudian ini plastik ya ini plastik dari bekas bus pancing ini coba kita manfaatkan untuk nanti pelapis ya antara stiker pertama dengan stiker kedua agar lebih kaku Oke tadi banyak Mas Bro dan Mbak Bro kemudian alatnya kita pakai gunting ya ya terus kemudian pakai cutter juga nanti kalau perlu dan ini yang utama ini pakai lem sejuta umat ya pakai lem sejuta umat nah ini entul kemarin yang patah Mas Bro dan Mbak Bro ini ya ini entul kita kemarin yang patah ini dengan kondisinya juga udah kurang bagus jadi kita mau ganti nanti pakai stiker yang baru ya Oke kita potong dulu ya potong dulu ini stikernya yang udah kita tandai ya udah kita kita tandai ya udah kita tandai kita akan coba potong dulu ya 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 hasilnya password download ini warna hijau stabilo ya ini kita pakai untuk yang di depan kemudian ini pakai warna hijau muda untuk yang di belakang kita potong dulu ya stiker yang warna hijau dan nanti untuk dipasang di bagian belakang oke terus kita potong plastiknya ya untuk lapis nanti di bagian tengahnya biar agak sedikit tebal dan plastiknya jangan terlalu tebal-tebal juga ini kita pakai plastik bekas bungkus pancing ya di bagian belakang ini plastiknya ya dari bekas bungkus pancing ini untuk stiker belakang ya nanti posisinya seperti ini di kolongan yang kolongan yang terakhir ini nanti masuk ke dalam sini kita lubangi sedikit nanti pakai cutter ya udah kita lukangi sedikit tinggal kita buka stikernya kemudian kita pasang langsung pasang aja posisinya seperti ini ya ini untuk yang bagian belakang di depannya kayak gini oke terus kemudian kita tempel pakai ya kayak plastik ini mas bro dan pak bro ya hasilnya untuk stiker yang bagian belakang seperti ini ya posisinya bagian belakang oke tinggal selanjutnya kita tempel untuk yang bagian depannya yang warnanya lebih apa lebih nampak ketika malam hari ya ini untuk warna depan kita pakai warna hijau stabilo bagian depan ini tinggal nanti kita tempel aja ke sini seperti ini ya nah terpas kalau kita pencalkan kita tempelkan kemudian kita tinggal tarik ya tarik nah udah hasilnya kurang lebih cepat ini hasil dan pak bro ya nah ini ujung entul yang baru ya posisinya seperti ini masro dan pak bro ini yang bagian depan nah ini yang bagian belakang ya ini ada kurang lebih cepat ini ada kurang lebih cepat ini tidak apa-apa nanti kita bisa rapikan oke udah jadi mas bro dan pak bro ya seperti ini posisi ujung entulnya ya walaupun gak sempurna tapi lumayan lah ini masih masih lumayan walaupun eh ujungnya jadinya agak agak pendek ya tolnya panjangnya jadi agak pendek ini masih bisa kita manfaatkan karena masih lumayan ini oke untuk sentuhan akhir tinggal kita kasih lem ya kita kasih lem pakai lem sejuta umat tipis-tipis aja ini mas bro dan pak bro jangan terlalu tebal ya biar nanti tidak gratis selamat menikmati ini nggak udah kayak gini tinggal udah kayak gini tinggal kita tunggu kering aja ya untuk pengalaman nanti bisa diulangi kalau memang dirasa kurang apa kurang bagus mas bro dan mbak Udo ya kurang rata ini kalau kita ya ya baru see the truth from a distance you can turn you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!